Hai, aku Temi dan berusia 13 tahun. Pernahkah kamu merasa sepertinya kamu menelan sesuatu yang hidup? Seolah kamu memiliki sesuatu di dalam dirimu yang mengancam nyawamu? Cerita ini terjadi denganku dan perasaan itu masih menghantuiku. Tonton video ini sampai akhir dan temukan apa yang terjadi kepada seseorang jika mereka menelan ular beracun. Orang tuaku mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk biologi, jadi aku tertarik dengan binatang eksotis dan serangga sejak kecil. Apa yang normal ditakuti anak-anak adalah mainan favoritku. Aku suka mendengarkan ensiklopedia dan karya ilmiah dari ayah dan ibuku. Aku selalu ingin memiliki binatang eksotis di rumah, tapi orang tuaku menentangnya, berkata itu bisa berbahaya dan bahwa mereka memiliki itu cukup banyak saat mereka bekerja. Sampai akhirnya ayahku memberikan ular beracun kecil dan langkah untuk ulang tahanku. Aku kesenangan. Tentu saja aku langsung bermain dengannya, tapi ayahku menghentikanku. Dia meletakkan ular di rumah terarium dan berkata bahwa itu tidak seharusnya disentuh selama masa adaptasi. Dan dia melarangku untuk mengambilnya tanpa permisi, karena itu beracun. Aku sedih, tapi tetap aku tidak menghiraukannya, dan rasa penasaranku mengambil alih. Pernahkah kamu menentang orang tuamu? Kesokan harinya, setelah orang tuaku pergi bekerja, aku menyelinap ke kantor ayahku dan bermain dengan seekor ular. Aku memutuskannya memberinya nama Tony. Jadi secara rahasia, aku berlanjut mengunjungi Tony setiap hari. Tapi seiring berjalannya waktu, aku bosan bermain dengannya sendiri dan aku ingin menunjukkannya ke teman bayiku, Carl. Aku memutuskan untuk membuat prank untuknya, dan aku berpikir itu akan menyenangkan. Tapi rencaraku gagal. Kita duduk dan bermain game favorit kita. Aku memberitahu Carl, aku akan mencari sesuatu untuk kita makan. Membiarkan Tony ada di luar terariung, dan membawanya keluar dari kamarku tanpa terlihat. Aku berpikir Carl akan ketakutan. Kita akan tertawa bersama dan bermain dengan ular tersebut. Tapi perang itu menjadi keluar kontrol. Ketika Carl melihat ular di kakinya, dia melompat dalam horor. Berteriak kencang. Wajahnya berubah putih total. Dia jatuh ke lantai dan mulai tercekik. Sejujurnya aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi penting untuk bertindak segera. Aku menemukan kantong coklat di dapur. Pergi ke Carl, dan dia mulai bernafas ke dalamnya. Perlahan mulai sadar. Aku memberinya segelas air. Dia meminumnya dan mulai meneriakiku. Ternyata dia tidak berani dengan ular, kadal, dan sejenisnya. Waktu kecil dia bahkan alergi terhadapnya. Dia menuduhku aku tahu tentang itu dan mengaturnya dengan sengaja. Tapi aku tidak ada ide Carl memiliki ketakutan itu. Kita bertangkar hebat. Carl menyerangku dan pergi membanting pintu. Aku mengembalikan ular ke terarium sebelum orangtuaku menyadarinya dan masuk ke kamarku. Aku sangat sedih karena kita bertengkar. Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya di pertemanan kita. Jadi aku memiliki mimpi buruk keesokan harinya. Aku hampir tertidur, dan di tidurku aku berpikir bahwa sesuatu yang dingin ada di atas surutku dan mulai memanjat ke kepalaku. Itu memanjat masuk ke mulutku dan aku tidak bisa bergerak. Aku bangun keesokan pagi dengan keringat dingin. Aku takut, dan apa yang aku lihat dan rasakan di mimpiku terasa sangat nyata. Aku sangat takut dan bergegas lari untuk melihat teradium. Tapi itu kosong. Kakiku mulai bergetar, dan aku mengencangkan perutku dan tidak bisa bergerak. Apakah sekarang ada ular kecil di dalam diriku? Hanya memikirkannya membuatku sakit dan aku lari ke kamar mandi. Ternyata aku tidak menutup penutupnya dengan baik kemarin. Dan Tony merambat keluar dari terarium dan ke dalam mulutku. Bahkan di pagi hari aku merasa sesuatu bergerak di bibirku. Itu sangat buruk. Aku tidak bisa tidur, berjalan, atau bahkan makan. Dan sepertinya ada hawa dingin di perutku. Sesuatu yang hidup. Itu seperti ada sesuatu berada dingin yang memanjatnya. Semakin banyak pikiran masuk ke kepalaku dan aku tidak bisa menghadapinya sendiri. Jadi keesokan harinya di sekolah, aku mencari car, meminta pengampunannya, dan menceritakan apa yang terjadi denganku. Dia sama terkejutnya denganku, seperti dia tidak bertengkar denganku. Dia mulai berpikir tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Dia khawatir denganku. Itu menyenangkan, tapi sepertinya dia tahu tentangnya. Aku memutuskan untuk tidak menggubris reaksinya. Carl berkata untuk segera menemui dokter. Mulai berkata bahwa itu sangat serius dan kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Aku menangis dan berkata bahwa aku tidak akan pernah pergi ke dokter. Aku membutuhkan bantuan teman. Apa kamu takut dengan dokter dan rumah sakit? Dan lalu kita ingat bahwa ibu Carl adalah ahli biologi, dan dia mempunyai buku langka tentang hewan berdaerah dingin di rumah. Carl menenangkanku dan kita lari ke rumahnya tepat setelah sekolah. Kita harus melakukan semuanya sebelum ibunya tiba. Kita menyelinap ke kantornya dan mulai mencari buku yang tepat. Dan aku merasa semakin buruk dan buruk dan perutku sangat sakit. Carl khawatir karena kantor ibunya adalah daerah terlarang di rumah mereka. Dan dia membuatku buru-buru. Tapi aku tidak bisa bergerak lebih cepat. Aku pusing karena ketakutan. Tanpa diduga, gagang pintu depan terputar. Ibu Carl tiba lebih awal di rumah dan menemukan kami di kantornya. Dia mulai meneriaki kami dan khususnya ke Carl dan bahkan meminta perintah penanggapan. Tapi aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jadi aku mengumpulkan pikiranku dan memberitahu semuanya. Dia ragu dan sepertinya tidak begitu marah dan aku berpikir dia menjadi tenang dengan sangat cepat. Mungkin dia hanya khawatir denganku. Dia berkata aku harus diperiksa oleh dokter karena ular itu bisa menghancurkan perutku atau bahkan beracuniku. Dan karena ular itu beracun, ular itu bisa hancur di perutku dan racunnya akan menuju tepat ke darahku. Itu akan membuatku lebih buruk lagi. Aku tahu itu sangat buruk. Semuanya berjalan terlalu jauh. Aku harus memberitahu orangtuaku. Ibu Carl segera mengatur pertemuan dan setengah jam berikutnya kita ada di jalan menuju rumah sakit. Aku merasa buruk di setiap menitnya. Aku menyalahkan diriku atas apa yang terjadi. Aku kehilangan teman, menyembunyikan semuanya dari ayahku dan tidak menghiraukan larangannya. Dia berkata bahwa dia akan memberitahu orangtuaku. Tapi aku memutuskan bahwa aku yang akan memberitahu mereka. Sementara itu perutku terlilit. Aku benar-benar berpikir bahwa racun ular sudah ada di darahku. Aku sakit selama di mobil dan hampir tidak bisa sampai di rumah sakit. Aku menunggu antrian. Terlihat pucat dan takut. Ketika ibu Carl berkata bahwa mungkin aku harus melakukan gastroskopi dan jika diperlukan, mereka akan melakukan operasi darurat. Aku duduk di koridor dan bergetar dengan rasa takut. Aku seharusnya dipanggil untuk check up dalam beberapa menit. Dan lalu, aku melihat orangtuaku. Mereka terlihat sangat serius dan bahkan marah jadi aku tidak bisa menahannya. Loncat dari kursiku dan permisi dari ayah dan ibu. Rasa takut akan pengamatan, operasi, dan seluruh situasi membebaniku semakin besar. Aku langsung mengatakan semuanya pada orangtuaku. Dan ketika aku selesai dan membuka mataku, aku melihat ayahku tersenyum ke arahku. Awalnya aku tidak mengerti kenapa. Dan lalu dia menunjukkan toples dengan seekor ular. Aku terkejut. Apakah aku hanya bermimpi dan hampir menjadi gila? Bagaimana ini bisa terjadi? Seketika ayahku mengambil ular keluar dari toples dan ingin memberikannya padaku. Dan aku langsung meloncat ke belakang. Takut itu mungkin menggigitku dan meracuniku. Tapi ayahku menunjukkan bahwa ularnya tidak memiliki gigi. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Dan orangtuaku mengakui bahwa aku hanya kena prank. Sama besar dengan prank pada Carl. Orangtuaku berkata, mereka ingin aku belajar dan tidak akan membantah mereka lagi. Demi keselamatanku. Ya, sulit untuk tidak belajar. Ternyata Carl memberitahukan mereka tentang candaanku. Aku bertanya kemana ular pergi dari terarium. Ternyata ayah hanya mengambilnya ke labnya. Aku sangat senang bahwa aku tidak menelan ular. Aku lupakan orangtuaku dan Carl sudah mengajarkan sesuatu. Aku terkejut bahwa aku tidak menyadari apapun. Tapi ternyata imajinasiku yang melakukannya. Dan aku tidak bisa memikirkan hal lain selain ular. Aku tahu itu untuk kebaikanku. Aku bisa saja melukai Carl dengan candaanku. Dan kebodohanku dan rasa penasaran bisa menipuku. Sekarang aku menghindari kantor ayahku. Aku berusaha tidak menyentuh barang dengan hidung dan tanganku. Dan karena perilaku ini, orangtuaku berjanji untuk memberikan terarium untukku dengan ular air. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini. Hati-hati dengan imajinasimu dan semoga harimu indah. Terima kasih.